Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Ragnarok Part 17 Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari alur cerita Ragnarok Jadi jika kalian ingin mengatakan fullnya, silahkan baca di web legal Atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator Dan sebelum mulai, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya Dan ya sambil menunggu bedung maghrib, mari kita bahas alur cerita Ragnarok Cerita dimulai dengan Jaehyun yang terkejut Karena sekarang di hadapannya, ia akan dihadapkan pilihan untuk menyelamatkan atau membiarkan rekan-rekannya meninggal Jaehyun pun disana langsung menatap sambil berkeringat dingin Karena sekarang ia mengerti dengan keinginan sistem Namun pada akhirnya, ia pun langsung bersalaman pada kedua orang yang ada di hadapannya Jaehyun sendiri disana tersenyum Dan ia pun langsung memperkenalkan Seo Ina yang malu-malu di belakangnya Jina yang melihat hal itu langsung menekat Ia berkata bahwa dirinya tidak malu-malu Jadi mungkin mereka bisa akrab dengan mudah Ketika mendengar hal itu, Jaehyun pun langsung memperhatikan mereka semua Terlihat mereka sangat ramah pada Seo Ina yang tadi malu-malu Jaehyun langsung tersenyum Karena ia berpikir jika mereka itu tidak berubah sama sekali Setelah berkenalan, terlihat mereka semua pun sekarang bersiap untuk membuat rencana ketika akan masuk dungeon nanti Jaehyun dipilih menjadi ketuanya Dan disana mereka pun langsung bersiap untuk membuat rencana Terlihat mereka menciptakan rencana matang Agar bisa mengalahkan monster yang ada di dungeon nantinya Jaehyun mengatakan agar mereka semua tidak bimbang Karena jika ada yang bimbang atau ragu Maka semuanya mungkin akan jadi kacau Sungwoo dan Pak Jina pun langsung mengerti dengan ucapan Jaehyun Bahkan Sungwoo berkata jika strategi Jaehyun si nomor satu itu sangatlah hebat Seo Ina dan Jina pun langsung mengerti dan sekarang mereka bisa menjalankan semua rencana tersebut Instruktor sendiri disana berkata bahwa sekarang pembuatan rencana telah selesai Dan mereka semua akan mulai masuk ke dalam dungeon Terlihat Jaehyun pun langsung bangun dan bersiap sebagai ketua tim Jaehyun disana melihat-lihat pada tim sekitar Dan disana terlihat ada Yeojung yang satu tim bersama dengan Ho Yeon Jaehyun pun langsung tersenyum Karena ia senang jika Yeojung pasti tidak akan terluka ketika satu tim dengan Ho Yeon Instruktor sendiri disana berkata bahwa sekarang semua tim yang sudah siap bisa langsung masuk ke dalam dungeonnya Terlihat tim Ho Yeon dan tim Jaehyun sudah siap untuk masuk ke dalam dungeon Dan Jaehyun pun disana langsung tersenyum dan ia mengatakan bahwa sekarang mereka akan mulai masuk ke dalam dungeonnya Cerita pun berganti ke dalam dungeon Terlihat disana ada tim Ho Yeon dan juga Yeojung yang telah masuk ke dalam dungeonnya Salah satu dari mereka disana berkata bahwa tempatnya terasa sangat lembab dan apeng Sedangkan satu orang lagi disana berkata bahwa tempat itu memang seperti itu Tapi santai saja karena monsternya mungkin hanya kobold biasa Namun disana orang lainnya mengatakan bahwa di tempat itu banyak mineral yang tersimpan Dan sambil bercanda mereka berpikir bahwa mungkin disana juga akan ada berlian yang berharga mahal Yeojung yang mendengar hal itu langsung senang Tapi tiba-tiba ia terkejut karena merasakan sesuatu yang mengerikan Ho Yeon sendiri langsung berkata bahwa sekarang ada yang datang Jadi mereka semua harus bersiap dengan posisinya Yeojung langsung sigap dan ia pun langsung mengeluarkan senjata untuk persiapannya Terlihat dua orang lainnya gugup tapi tetap saja mereka harus bersiap untuk menyerang monster yang datang Sedangkan monster yang datang adalah dua ekor kobold yang membawa senjata Tapi ternyata bukan hanya dua disana mereka berempat pun langsung dikepung oleh sekumpulan kobold yang menggunakan senjata Ho Yeon mengatakan bahwa para kobold itu lemah Tapi tetap saja jika jumlahnya banyak mungkin mereka akan kesulitan Sambil bersiap menyerang ia pun langsung memerintahkan mereka semua untuk menyerang sebelum para kobold bertambah banyak Yeojung disana langsung bersiap magic flashbomb agar bisa mengerahkan kekuatan hebat Terlihat magic flashbomb Yeojung pun berhasil dan menciptakan sebuah ledakan yang sangat besar Hingga banyak monster yang buta karena flashbomb tersebut Ketika para monster kaget dengan flashbomb tadi Orang-orang lainnya pun langsung menyerang para monsternya Ho Yeon menatap tajam setelah ia berhasil menyerang para kobold yang tersisa Sedangkan dua lainnya terlihat berusaha keras dengan kemampuan yang mereka miliki masing-masing Yeojung sendiri saat ini mengaktifkan seal kuatnya Yang dimana sekarang ia menggunakan skill airblast yang ia beri nama Wine of Helheim Ia mengumpulkan kekuatan itu Dan ketika sudah terkumpul Yeojung pun langsung menyerang para monster kobold dengan kekuatan tersebut Terlihat para monster kobold pun langsung terkena serangan kuat dari Yeojung Semua kobold yang ada disana pun mati Dan sekarang mereka tetap berjaga dengan formasinya Ho Yeon menghala nafasnya Karena sekarang ia sedikit tenang dengan keadaan yang terjadi Ketika Ho Yeon menanyakan keadaan mereka Yeojung dan Jina pun langsung menjawab bahwa mereka baik-baik saja Tapi di sisi lain terlihat satu orang temannya lagi merasa sangat kesakitan Dan bahkan orang itu juga kesulitan dalam bernafas Yeojung langsung mengkhawatirkannya Dan disana mereka bingung Apakah mungkin jika orang itu terkena racun Walaupun para kobold biasanya tidak menggunakan racun Namun di hadapan mereka saat ini terlihat ada sebuah kaki besar yang muncul Yeojung langsung terkejut dan ketakutan Ketika ia melihat apa yang ada di hadapannya sekarang Disana ia berpikir bahwa rekanya itu bukan sakit karena racun Dan sambil memperhatikan bos monster besar yang muncul Ia berkata bahwa rekanya kesakitan karena tekanan yang terlalu kuat Ho Yeon sendiri ku terkejut Dan ia bingung mengapa sekarang di hadapan mereka Ada seekor kobold rod atau raja dari para kobold Sedangkan tim Jae Hyun sendiri saat ini sedang berjalan bersama Jina disana berkata bahwa Jae Hyun ini sangat luar biasa Karena bisa mengalahkan banyak monster sendirian sehingga mereka semua aman Jae Hyun pun langsung berkata bahwa itu biasa saja Seo Ina sendiri saat ini terlihat diam dan murung ketika mereka sedang mengobrol Jae Hyun terus memperhatikannya Dan sambil memegang tangannya Jae Hyun bertanya Apakah Seo Ina ini merasa tidak enak ketika mengobrol dengan orang lain? Seo Ina pun langsung mengangguk mengiakan perkataan Jae Hyun Jae Hyun pun langsung berpikir bahwa ternyata Seo Ina ini adalah orang yang sangat memalu Tapi ia juga ingat bahwa dulu Seo Ina hanya mengatakan tiga kata saja tiap kali ia berbicara Ketika mereka masuk ke dungeon lebih dalam terlihat Sung Woo langsung terkejut Disana ia terkejut karena ternyata sekarang mereka masuk ke dalam tempat yang banyak mineral indah Meski begitu disana juga ada banyak tanda-tanda aneh Jae Hyun berpikir bahwa itu pasti adalah perbuatan Jae Hyun Yang ingin melukai para kadet dan juga dirinya Sambil mengingat tentang Kobold Lord Jae Hyun berpikir bahwa keadaan Jae Hyun ini berbahaya bagi Jae Hyun Jadi Jae Hyun pasti akan melakukan hal-hal yang aneh Dan benar saja terlihat saat ini Jae Hyun merasakan aura mengerikan yang mencekam ke dalam dirinya Disana ia menatap tajam dengan keadaan yang akan terjadi Jae Hyun berkata bahwa sekarang akan ada yang datang Jadi mereka harus menjalankan rencana C Yaitu agar mereka bertahan dan melakukan serangan Bali China dan Sung Woo langsung bersiap dengan senjatanya Karena Jae Hyun berkata jika monster yang datang akan berbeda dari para Kobold biasa Semua sendiri disana bingung karena ia berpikir jika yang datang pasti adalah monster lemah Tapi tiba-tiba disana ada sebuah ledakan besar Di tengah ledakan itu terlihat Raja Kobold muncul dengan bawahannya yang membawa senjata masing-masing China dan Sung Woo terkejut Mereka berkata bagaimana bisa bos monster seperti itu ada di hadapan mereka Seo Inna sendiri ikut terkejut karena ia kaget dengan keadaan sekarang Ia pun ingat dengan perkataan Jae Hyun agar tidak bimbang dan ragu Dan ketika mengingat itu ia pun langsung melakukan sesuatu Terlihat Seo Inna langsung memberikan magic armor pada Jinna dan Sung Woo yang merupakan warrior Sung Woo yang ketakutan disana sadar kembali dan ia berpikir bahwa dirinya harus tetap fokus Ia langsung menggunakan skill tahun untuk menarik perhatian para monster itu Dan ketika perhatian para monster telah teralihkan Jae Hyun pun langsung berlari dan bersiap untuk menyerangnya Jae Hyun langsung menatap tajam sambil mengumpulkan kekuatan di lengannya Terlihat serangan Jae Hyun ini sekarang akan diarahkan pada Kobold Lord yang tadi baru saja muncul Serangan Jae Hyun pun disana sangat kuat hingga menyebabkan ledakan besar Seo Inna disana berpikir bahwa serangan Jae Hyun tadi sangatlah kuat Jadi Kobold Lord itu seharusnya sudah dikalahkan Namun ternyata Kobold Lord ini masih bisa bangkit dari serangan tadi Jae Hyun langsung terkejut sambil tersenyum karena merasa kesal Terlihat tubuh Kobold Lord sendiri saat ini bergenerasi seperti magma Dan Kobold Lordnya disana tertawa senang Karena walaupun dirinya diserang secara terus menerus Maka ia tetap akan bisa utuh kembali Jae Hyun yang melihatnya langsung berkeringat dingin dan ketakutan Ia berkata bahwa Kobold Lord yang bisa bergenerasi itu sangat berlebihan Bagi dirinya yang hanya seorang kadet Notifikasi pun mulai bermunculan Yang dimana dibalik Kobold Lord ini ada yang mengendalikannya Terlihat yang mengendalikannya adalah seseorang dengan mata merah mengerikan Dan quest pun muncul Yang dimana quest itu memerintahkan Jae Hyun Untuk mengalahkan Raven yang menjadi pemicu dari kekuatan Kobold Lord Sedangkan di luar sendiri saat ini terlihat tenang Dan disana ada instruktur yang sedang memperhatikan para kadet dari layar Ia mempelajari tentang kekuatan Jae Hyun Dan disana ia berpikir bahwa Jae Hyun ini sangatlah kuat Untuk seorang magician yang biasanya diremehkan Terlihat sekarang salah satu dungeon pun terbuka Instrukturnya disana berpikir bahwa sekarang mereka sudah selesai Tapi disana ia kaget dengan apa yang terjadi Terlihat disana Yeo Jung muncul Dan ia mengatakan bahwa sekarang ada masalah besar yang terjadi di dalam dungeon Instrukturnya pun langsung bertanya tentang keadaan yang terjadi Sedangkan Ho Yeon langsung menjelaskan Bahwa di dungeonnya muncul Kobold Lord yang sangat kuat ketika dilawan mereka Instrukturnya pun langsung terkejut Karena ia tahu jika Kobold Lord ini adalah boss monster Terlihat healer yang ada disana pun langsung mengobati orang-orang yang terluka Sedangkan instrukturnya disana masih bingung dengan keadaan yang terjadi sekarang Yeo Jung sendiri disana bertanya Apakah sekarang tim tiga yang beranggotakan Jae Hyun dan yang lainnya belum keluar Ketika mendengar hal itu instrukturnya pun langsung berkata Bahwa mereka memang belum keluar Ho Yeon langsung sedikit ketakutan Disana ia berpikir bahwa jika Jae Hyun dan Seo Ine ada di dalam Maka seharusnya mereka bisa menyelesaikan dungeon dengan cepat Instrukturnya pun hanya diam saja Karena ia merasa aneh dengan keadaan yang terjadi sekarang Sedangkan Jae Hyun sendiri saat ini terlihat sedang ditelepon oleh instrukturnya Di sana instrukturnya berkata bahwa ia butuh tim penyelamat Karena ada kemungkinan buruk yang terjadi Namun disana Jae Hyun malah tersenyum Dan ia berkata agar instrukturnya tidak perlu khawatir dengan keadaan yang terjadi Ketika mendengar hal itu instrukturnya langsung terkejut Karena ia merasakan perasaan buruk pada saat ini Sedangkan Jae Hyun disana malah tersenyum sambil memperhatikan cincin milik dirinya Jae Hyun sendiri masih ada di dungeon yang banyak mineralnya Dan disana terlihat sebuah ledakan besar karena terjadi serangan yang kuat Seho Ina dan Jina langsung berkeringat Karena mereka merasa kelelahan ketika melawan Cobor Lord yang bisa beregenerasi dengan cepat Bahkan sungguh sekarang terlihat sangat kesakitan karena terus melawan Cobor Lordnya Jae Hyun sendiri disana menatap tajam Karena ia bingung dengan apa yang harus dilakukannya sekarang Terlihat Cobor Lord terus memperhatikan dengan tajam Sambil terus memegang senjata besar di lengannya Jae Hyun sendiri disana terus menatap tajam Karena sekarang ia tahu bahwa ada makhluk bernama Odin Raven yang mengendalikan Cobor Lordnya Dijelaskan bahwa Odin Raven adalah gagak yang diberi nama sebagai sebuah pikiran dan ingatan Dan Odin Raven ini dikumpulkan oleh Odin Karena ia ingin mengumpulkan semua pengetahuan yang ada di dunia Jae Hyun tersenyum Karena ia tahu bahwa Cobor Lord itu sekarang dikendalikan oleh pengikut Odin Odin Raven sendiri disana menatap dengan mengerika Sedangkan Jae Hyun disana bingung karena sekarang ia harus melawan Cobor Lord yang dikendalikan oleh Odin Ravens Jae Hyun berpikir untuk lari Namun sambil menyelamatkan Seo Ina disana ia berpikir bahwa berlari atau kabur hanya akan membawa penyesalan bagi dirinya Sambil menatap tajam Jae Hyun berpikir bahwa sekarang ia tidak akan kabur lagi dan sekarang ia akan menyelamatkan semua orang Seo Ina saat ini terlihat terkejut karena Jae Hyun mengatakan sesuatu Terlihat Cina dan Sung Woh pun ikut terkejut karena ternyata Jae Hyun ini menyuruh mereka untuk pergi Sung Woh langsung terkejut karena ia sedikit kebingungan dengan perkataan Jae Hyun Namun disana tiba-tiba terlihat para kobold yang akan menyerang Sung Woh langsung mati karena sebuah serangan Meiji Terlihat hal itu dilakukan oleh Jae Hyun yang menggunakan kekuatannya Jae Hyun disana berkata agar mereka sekarang pergi keluar karena mereka hanya membebani saja Bahkan saat ini terlihat kobold lord sudah bersiap dengan senjata besar untuk menyerang Jae Hyun yang membelakangi dirinya Jae Hyun sendiri disana merasa kesal karena sekarang kobold lord ini tidak berhenti sedikit pun ketika menyerang dirinya Namun ketika kobold lord itu menyerang Jae Hyun pun tidak kenapa-napa karena ada sesuatu yang menahannya Jae Hyun dan kobold lordnya langsung terkejut dan kebingungan dengan apa yang terjadi barusan Terlihat serangan kobold lord tadi berhasil ditahan oleh Seo Inna yang merupakan calon magician jenius di masa depan Dengan tatapan tajam disana ia berkata bahwa dirinya pasti bisa membantu Jae Hyun dalam pertarungannya melawan kobold lord Jae Hyun sendiri disana langsung terdiam dan disana ia berpikir bahwa dirinya ini pasti tidak akan bisa membujuk Seo Inna Sung Woh dan Jina disana kebingungan karena sekarang Jae Hyun ini menyuruh mereka untuk pergi dan meminta pertolongan keluar Jae Hyun disana terus meyakinkan mereka dan disana ia meminta tolong agar mereka mau melakukan hal tersebut Jina disana merasa tidak enak dengan keadaan sekarang dan disana mereka berdua pun langsung bersiap pergi Karena mereka akan memberitahu instruktur tentang keadaan yang terjadi Mereka berdua langsung pergi dengan cepat sedangkan sekarang hanya tersisa Jae Hyun dan juga Seo Inna yang merupakan magician Jae Hyun menatap tajam dan disana ia dan Seo Inna langsung memperhatikan kobold lord yang ada di hadapannya Jae Hyun dan Seo Inna langsung bersiap dan menyingkronkan pikiran mereka masing-masing Seo Inna pun langsung bersiap dengan kekuatannya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan melindungi Jae Hyun dari belakang Dengan tatapan cantik mengerikan Seo Inna langsung menggunakan skill ray dan holy sword Sehingga para kobold biasa langsung tewas tertebas dengan cepat Jae Hyun sendiri disana langsung menatap tajam untuk melihat kesempatan Kobold lord sendiri disana menahan serangan dari Seo Inna Sedangkan Jae Hyun disana langsung berlari ke arahnya Jae Hyun menatap tajam karena ia akan bersiap dengan sekuat tenaga untuk menyerang kobold lord tersebut Namun tiba-tiba ia terkejut dengan keadaan sekarang Terlihat ia melihat kobold lord yang sekarang tubuhnya sudah mulai meleleh karena serangannya Jae Hyun berpikir bahwa kobold lord itu pasti punya batas kapasitas mana Disana ia pun langsung tersenyum senang karena ia tahu jika kobold lord itu sekarang pasti sedang dikendalikan oleh seseorang Jae Hyun langsung menggunakan senjata dewa atau mistletane yang ada di tangannya Untuk mengetahui pengendalisi kobold lord Setelah mengaktifkan senjatanya terlihat Jae Hyun pun sekarang bisa melihat semua hal yang berkaitan dengan mana disana Dan terlihat kobold lord ini dikendalikan oleh seseorang yang memiliki tangan seperti monster atau Odin Rapheth Jae Hyun tersenyum ketika menemukan hal itu Sedangkan kobold lord disana bersiap untuk menyerangnya Jae Hyun pun langsung menatap dengan tajam sambil mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki olehnya Disana ia mengerahkan semua kekuatannya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya pasti akan membunuh kobold lord yang ada di hadapannya itu Sedangkan sekarang cerita pun memperlihatkan sebuah tempat Dan di tempat itu ada Odin yang kebingungan karena sekarang ia kedatangan Hugin yang merupakan bawahannya Terlihat Hugin atau bawahannya mengatakan jika sekarang ia menemukan keberadaan mistletane Salah satu dari dewa yang ada disana langsung bertanya tentang di mana keberadaan mistletane atau senjata dewa tersebut Hugin pun langsung menjawab bahwa benda itu sudah berada pada tangan musuh yang ditakdirkan Disana wanita itu pun langsung sedikit ketakutan karena ternyata benda dewa sudah ada di tangan musuh Ia mengatakan bahwa hal itu mungkin karena mimir yang berhianat pada para dewa Sedangkan Thor yang juga dewa disana berkata agar mereka tidak khawatir karena mereka sudah melakukan perjanjian dengan para musuh Sedangkan Dewi bersaya berkata jika Thor ini terlalu berpuas diri Walaupun mereka pernah mengalami kekalahan karena kecerobohan Thor tersebut Odin sendiri disana malah terdiam dan disana ia pun mengatakan sesuatu Di hadapan Hugin ia berkata agar Hugin ini mencari tahu apakah musuhnya sudah masuk ke dalam pasukan anti-Aesir Hugin mengumpulkan tubuhnya menjadi satu dan dengan wajah yang sayu ia berkata Bahwa dirinya pasti akan mengikuti perintah dari Odin yang merupakan tuannya By the way Hugin ini mirip dengan bapaknya Jaehyun Jadi apa mungkin jika bapak Jaehyun adalah gagak dari Odin? Menurut kalian Giona? Coba komen di bawah Sedangkan di tempat lain ada Jaehyun yang tersenyum karena ia senang dengan keadaan Jaehyun sekarang Terlihat sekarang Jaehyun sedang bersusah payah untuk melawan Kobold Lord Dan bahkan Kobold Lord sendiri terkejut dengan kekuatan Jaehyun yang cukup kuat Saat mengetahui tentang Jaehyun sekarang Jaehyun malah tersenyum mengerikan Ia berkata bahwa dirinya melakukan hal itu demi Odin dan juga Aesir Di tempat Jaehyun sendiri saat ini terlihat ada si Raja Kobold yang akan terkena serangan kuat milik Jaehyun Terlihat ia kesulitan karena kekuatan Jaehyun ini sangat hebat Ketika ia mencoba menyerang balik Jaehyun pun langsung berhasil menghindarinya Jaehyun menatap tajam dengan keadaan sekarang Dan disana ia langsung mundur ke belakang karena sedikit kelelahan dengan Kobold Lordnya Jaehyun disana berkata bahwa dirinya meminta agar Seoina mengcover dirinya Seoina yang sudah kelelahan disana berkata bahwa ia akan mencoba hal itu Jaehyun sendiri langsung terkejut ketika melihat keadaan Seoina Disana ia berpikir bahwa Seoina ini kemungkinan akan terkena mana rebound Karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya Namun Jaehyun bingung karena Seoina tetap akan berjuang walaupun mengorbankan nyawanya Jaehyun berpikir bahwa awalnya ia tidak ingin mempercayai siapapun seperti kehidupan sebelumnya Tapi ia tahu bahwa dulu adalah karena dirinya yang memang lemah Jaehyun sendiri sekarang sudah bersiap dengan kekuatannya Dan ia berkata bahwa dirinya akan mengakhiri pertarungan tersebut Sambil menatap Kobold Lord disana ia berkata bahwa dirinya hanya punya satu kesempatan Jaehyun pun mengumpulkan kekuatan rantai yang dimilikinya Dan rantai-rantai itu langsung ia keluarkan dengan cepat Si Kobold Lord langsung terkejut dan kesakitan karena serangan dari Jaehyun Sedangkan Seoina disana terus mengcover Jaehyun dari belakang Jaehyun yang menerobos berhasil selamat berkat support dari Seoina Seoina mulai kelelahan karena ia terlalu banyak menggunakan kekuatannya Jaehyun yang dilindungi oleh Seoina itu terus berlari ke arah Kobold Lord Raja Kobold sendiri disana terus menyerang Jaehyun Tapi Jaehyun selalu selamat berkat Seoina yang melindunginya dari belakang Jaehyun pun ingat dengan rekan yang menyuruhnya agar percaya dengan tembak Dan ketika mengingat hal itu ia semakin semangat dan bersiap maju agar bisa menyerang si Kobold Lord Jaehyun bergerak dengan cepat menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh dirinya Seoina yang melihatnya langsung terkejut Ia berpikir bahwa Jaehyun sangat hebat karena bisa mengontrol kekuatannya dengan maksimal Terlihat saat ini Jaehyun akan menyerang si Kobold Lord dengan kekuatan yang dimilikinya Sedangkan si Kobold Lord malah terkejut dengan yang dilakukan Jaehyun Terlihat Jaehyun ini melewati Kobold Lord yang akan diserangnya Jaehyun menatap tajam dan ia melihat tali-tali yang mengendalikan si Kobold Dengan cepat Kobold Lord itu pun langsung menggerakkan tangannya untuk menyerang Jaehyun Seoina terkejut dengan hal itu Sedangkan Jaehyun langsung menatap tajam sambil tersenyum karena keadaannya Jaehyun berhasil menghindari serangan itu dengan mudah Dan disana ia pun langsung bersiap mengeluarkan senjata yang dimiliki olehnya Jaehyun ingat dengan latihannya saat menggunakan pedang Dan sekarang ia sudah bersiap dengan hal itu untuk menyerang apa yang ada di hadapannya Disana Jaehyun berteriak dengan kencang Dan dengan tatapan tajamnya ia pun langsung menyebutkan pedang yang dimiliki olehnya Kobold Lord sendiri disana langsung terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya Pedang Jaehyun patah karena serangan yang ia lakukan barusan Tapi sekarang ia sedikit tenang karena dirinya telah berhasil memotong tali yang mengikat Kobold Lord dan penggunanya Seoina sendiri masih bingung dengan keadaan sekarang Namun terlihat Kobold Lordnya pun tumbang karena sekarang tali yang mengendalikannya telah dipotong Jaehyun pun langsung bergerak dengan mata kesal Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan melihat tentang orang yang mengendalikan si Kobold tadi Jaehyun masuk ke dalam gua dan disana ada seseorang yang berteriak kencang Terlihat itu adalah makhluk yang mengendalikan si Kobold Lord Jaehyun pun langsung menatap dan bertanya pada makhluk itu tentang tujuan dari Odin Namun makhluk yang ternyata seekor gagak itu tidak menjawab sama sekali Jaehyun pun menatap sambil menginjaknya dengan kencang Dan ia bertanya kembali tentang tujuan dari Odin Jaehyun pun akhirnya berpikir bahwa makhluk itu tidak memiliki kesadaran sendiri Dan disana ia pun langsung bersiap untuk menginjak dan membunuh makhluk tersebut Setelah selesai Jaehyun pun langsung pergi Namun tiba-tiba disana Seoina muncul dan memanggil dirinya Jaehyun langsung terkejut ketika mendengar hal tersebut Dan disana ia berkata bahwa sekarang Seoina harus berhati-hati dengan keadaan Mana Rebound Tapi itu semua terlambat karena sekarang Seoina sudah terkena efek dari Mana Rebound Tak hanya Seoina disana Mana Rebound berefek juga pada Jaehyun hingga mereka kesakitan Namun Jaehyun terkejut karena ia selamat berkat punya kemurnian Mana yang tinggi Jaehyun yang kelelahan langsung berkeringat karena ternyata ia berhasil selamat Terlihat notifikasi pun mulai muncul di hadapan dirinya Yang dimana ia mendapat hadiah karena telah menyelesaikan misi tadi Jaehyun pun langsung sedikit tenang dengan keadaan yang terjadi pada dirinya Namun tiba-tiba ia terkejut karena ia baru ingat dengan Seoina Disana Jaehyun terkejut karena Seoina sekarang sedang sekarat dan dalam kondisi yang berbahaya Terlihat Seoina ini memang dalam keadaan buruk Dan bahkan ia akan segera mati jika tak disembuhkan Cerita pun bersambung Apa iya Seoina harus mati Tapi kayaknya gak mungkin Gimana ya karena kan calon ayang Eh maksudnya calon magician hebat gitu Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini Yalah agar kita tidak meninggalkan teman dan percaya pada teman Karena seseorang pernah berkata Orang yang meninggalkan aturan memang sampah Tapi orang yang meninggalkan temannya lebih buruk daripada sampah Saya 100 alur cerita Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya Terima kasih telah menonton sampai akhir Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya